Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya M.Fozan Gunawan dengan M.021 dari Teknik Geologi 2018, kelas Indralaya dengan dasar pengampu mata kuliah konservasi geologi Bapak Budi Setiawan, STMP Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume paper saya mengenai penerapan teknologi digital baru untuk manajemen Geoherited atau warisan geologi Latar belakang, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin meningkat Metode, metode, dan peralatan lahir pemunculan untuk menunjang upaya memudahkan pengumpulan data serta pengelolaannya yang di dukung oleh aplikasi-aplikasi dalam bidang geologi Selama dekatan terakhir, perkembangan teknologi digital baru telah sangat mempengaruhi kebiasaan dan praktik terhadap penelitian Geoherited dan Geowisata Geoherited itu sendiri merupakan keragaman geologi yang memiliki nilai sebagai warisan yang mencakap objek-objek geologi seperti marfologi atau petang alam dan proses-proses yang memegang peranan penting untuk memahami sejarah bumi sehingga dapat digunakan untuk penelitian dan pendidikan kebumian Aplikasi digital seperti Geoinformasi, Geovisualisasi, Pemantan Digital, dan Sistem GIS telah berperan penting dalam pengembangan metode baru dalam penilaian dan pemataan serta membantu pengembangan geosite untuk perusahaan dan pendidikan Injon Postaka Geoherited atau warisan geologi adalah keragaman geologi atau geodiversity yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sudah terjadi di bumi yang karena nilai ilminya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian Geoherited ini mencakap objek-objek geologi seperti morfologi atau petang alam dan proses-proses yang megang peranan penting untuk memahami sejarah bumi Penantapan Geoherited bertujuan melindungi dan menestarikan nilai Geoherited sebagai rekaman sejarah geologi yang pernah atau sedang terjadi ini sebagai ujian penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata Teknologi Digital Geologi Akustusi teknologi digital telah menjadi bagian dari geoset selama bertahun-tahun Peralatan amin di tahun-tahun baru terus dikembangkan untuk melindungi aplikasi geologian Teknologi digital juga secara fundamental mengubah bidang geologi dengan cara yang akan mempengaruhi semua ilmu bumi Untuk memaksimalkan peluang ini maka perlu mempelajari teknologi dan manajemen data serta mempertimbangkan cara terbaik untuk menggabungkan dan menggunakan sumber data sebagai interpretasi data di dunia digital aplikasi digital seperti Geoinformasi, Geovisualisasi, Pemantauan Digital, dan Sistem GIS telah berperan penting dalam pengembangan metode baru dalam penilaian dan pembantaan serta membangun pengembangan geoset untuk periswata dan pendidikan Metodologi Dalam resam paper kali ini terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mengelola georitet dengan menggunakan teknologi digital baru untuk mengelola georitet dalam konteks geomorfologi tertentu yaitu Pertama Metodologi konferensif untuk mengidentifikasi membuat katalog menilai memvisualisasikan dan mempromosikan data geoscience yang relevan dengan warisan geologi dengan menggunakan alat geomatik seperti fotogrametri digital IIS GNSS peminalasi terasial dan pemotaan web 2 menggunakan berbagai alat digital seperti pemontohan digital berteknologi tinggi dan teknologi pemulaan 3D yang menggabungkan pemintai laser peminalasi digital dan sensor yang dikembangkan dan digunakan untuk mempelajari dan mempromosikan berbagai geoscience cars seperti pada situs endocars 3 menggunakan metode pemintai laser terasial dengan mempresentasikan bagaimana teknologi resolusi tinggi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi fitur geomorfologi misalnya melalui survei pemantauan dan pemataan sehingga membantu pengembangan dan implementasi kebijakan perencanaan dan perlindungan serta mengembangkan geotourism 4 menggunakan metode dan teknik pemataan web untuk penilaian dan promosi geohriten aplikasi pemataan web geomob api diusulkan sebagai alat untuk menyebarkan inventaris skillset 5 penggunaan media visual dan interaktif untuk meningkatkan penilaian geoscience dan interpretasi geoscience seperti penggunaan fungsi interaktif desain maupun kartografi media visual classing dengan bantuan interaktifitas multimedia dan animasi hasil pembahasan perkembangan teknologi digital baru telah sangat mempengaruhi kebiasaan dan praktik penelitian geohriten dan geowisata ada cukup banyak makalah yang telah dipublikasi mengenai penerapan teknologi digital baru untuk manajemen geohriten misalnya pada kursus interaktif yang disenggarakan oleh Universitas SAFI dan Universitas Lausanne mengenai penggunaan alat digital untuk kegiatan manajemen warisan di dalam International Simpoint of Geosite Management atau ISGM dalam makalah tersebut jelaskan tentang pengguna aplikasi digital untuk kegiatan manajemen warisan geologi termasuk pemilihan geosite pemertahan warisan geologi dan geodiversiti atau keragaman geologi promosi geowisata dan pendidikan tentang warisan geologi makalah tersebut mencukup fokus pada berbagai titular geosite yang digunakan untuk penilaian pemantauan dan promosi geosite 3 topik utama yang secara khusus di analisis terlain georeferensi dan pembahasan geohriten pencitraan digital 3D termasuk fotogrammetri dan pemindai laser dan eksperimen dalam promosi geohriten gunakan augmented reality atau proses yang memperkaya penemuan melalui media digital atau menyediakan realitas virtual dengan yang mana yang bisa terlibat Ruka Ruka dan rekamnya menyajikan metodologi konferensif untuk mengidentifikasi membuat katalog menilai memvisualisasikan dan mempromosikan data geoscience yang relevan dengan warisan geologi menggunakan alat geomatik seperti fotogrammetri digital GIS GNSS peminjalan laster serial dan pembatasan web studiikasi dilakukan di lembah Sugrit OX Provinsi Turin dan pergunungan Albert Barat Italia Fabin Hopli dan rekannya memberikan gambaran umum tentang berbagai alat digital termasuk pemantuan digital buat teknologi tinggi dan teknologi pemodalan 3D yang mengabungkan pemindai laser kamera digital dan sensor yang dikembangkan dan digunakan untuk mempelajari dan mempromosikan berbagai eosite cars Rudolfit Ruffenil dan rekannya telah mempelajari evolusi MP40 situs daratan tinggi disuruh Alpen menggunakan pemindai laser tristial mereka mempresentasikan bagaimana teknologi resolusi tinggi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi fitur geomorfologi misalnya melalui survei pemantuan dan pemataan sehingga membantu pengembangan dan implementasi kebijakan perencanaan dan perlindungan serta untuk mengembangkan produk geoturis Simon Martin dan rekannya meninstitusikan peluang untuk menggunakan metode dan teknik pemataan web untuk penilaian dan promosi geoharitat aplikasi aplikasi pemataan web Google Maps IPA diusulkan sebagai alat untuk menyebarkan inventaris geosite yang dibuat di Swiss pada skala nasional dan regional dua makalah terakhir membahas masalah pendidikan terkait geoharitat mereka mengeksplorasi keuntungan potensial dari penggunaan media visual dan interaktif untuk meningkatkan penilaian geoscience dan interpretasi geosite Simon Martin berfokus pada penggunaan fungsi interaktif yang melampaui batas desain dan kartografi media visual klasik dengan bantuan interaktifitas multimedia dan animasi kesimpulan makalah ini cukup fokus pada berbagai teknologi digital yang digunakan untuk penilaian pemantauan dan manajemen warisan geologi yaitu termasuk pemilihan geosite pemantauan warisan geologi dan geodiversity atau keragaman geologi promosi geovisata dan pendidikan tentang warisan geologi dalam perkembangan dan kemajuan teknologi bermuncul aplikasi digital untuk menunjang dalam upaya memudahkan penelitian geoharitat dan geowisata serta penggunaannya yang didukung oleh aplikasi-aplikasi dalam bidang survei pemantauan geologi teknologi digital ini menggunakan berbagai alat digital seperti pemantauan digital bertenologi tinggi teknologi pemodelan dan alat geomatik seperti fotogrammetri digital GIS GISS INSS Middellaser terrestrial dan pemetaanan web yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi fitur geomorfologi misalnya melalui survei pemantauan dan pemetaan sehingga membantu pengembangan dan implementasi kebijakan perencanaan dan perlindungan serta untuk mengembangkan objek-objek geoharitat geowisata sekian presentasi dari saya saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya dan mohon maaf jika ada kesalahan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih